Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya Miminur Azmi Saya dari jurusan manajemen tagis semester 2 Dari ITP Ahmad Dalan Karawaci Bertujuan untuk menyelesaikan tugas pendidikan keluarga negaraan Dan disini saya akan menjelaskan tentang Dasar hukum pendidikan keluarga negaraan Dan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Yang pertama kita akan membahas dasar hukum pendidikan keluarga negaraan Secara kultural Pancasila merupakan salah satu budaya bangsa yang sangat penting Kenapa? Karena Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia Melalui pendidikan Tanpa usaha mewariskan Pancasila ini Bangsa dan negara akan kehilangan hasil budaya Atau kultur Yang amat penting Bangsa yang besar adalah Bangsa yang memiliki kepedulian Kepada pewarisan budaya luhur bangsanya Memahamilah dasar Pancasila sebagai kultural yang pendidikan Pancasila tersebut Dapat dilihat dari asal mula unsur-unsur Pancasila Itu meskipun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia Pada tanggal 18 Agustus 1945 Namun jauh sebelum itu Bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari Secara kultural unsur-unsur Pancasila terdapat pada istiadat tulisan, slogan, kesenian, kepercayaan agama, dan kebudayaan pada umumnya Untuk lebih mendapatkan kejelasan bahwa secara kultural unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia Kita lanjut pembahasan yang kedua Yaitu Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia Sejak 18 Agustus 1945 Kenapa hal ini terjadi itu? Karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI Lembaga atau Badan Konstituante Yang memiliki kewenangan Dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka Pada awal era reformasi 1998 Muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi Karena sebagai produk rengim Orde Baru Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru Sosialisasi Pancasila dilakukan penataran yang syarat Dengan nuansa doktirin yang memihak kepada rengim yang berkuasa pada waktu itu Sekian pembahasan mengenai dasar hukum pendidikan kewarganegaraan Dan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Terima kasih telah menonton!